Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ana fi kitabihi l-karim. A'udhu billahi minash shaytani r-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuha annaasu qad jāatkum maw'idhatum min rabbikum wa shifā'u lima fi s-sudūr. Wa shifā'u lima fi s-sudūr wa hudan wa rahmatu lilmu'minin. Al-ayya sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu nabiyyul kirim. Wa nahnu ala dhalika minash shāhidin wa sh-shākirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu ummahat kajian selasa tahsin yang insya'Allah Allah berkahi, Allah rahmati. Bagaimana kabarnya ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ustaz. Alhamdulillah pada sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah ustaz. Ibu-ibu ummahat kudrat dan irudahnya kita bisa berkumpul kembali di Tiazum. Naungan Al-Quran di kajian selasa. Kemudian awalnya kita di selasa tiang. Kemudian di perjalanan kita ke pindah ke kajian malam, selasa malam. Dan insya'Allah mulai hari ini kita akan kembali lagi di kajian selasa. Insya'Allah mudah-mudahan Allah istiqomahkan ya. Tentunya sebelumnya mohon maaf kepada ibu-ibu semua, ummahat semua. Beberapa pertemuan yang lalu belum bisa mengisi ya. Alhamdulillah sudah ada badannya yaitu Ustaz Dasukir selama dua pertemuan. Kemudian kita selasa satunya lagi kita liburan tahun baru. Insya'Allah. Sekarang kita bisa ketemu lagi, Uya. Subhanallah sudah, saya sudah kangen ke ibu-ibu semua. Sekarang terbayarkan ya. Terbayarkan. Melihat langsung. Salawat dan salam. Semoga tetap tercinta kepada baginda Nabi Besar Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sohabat-sohabatnya, para tabi-tabi'i. Para-para ulama, para wali, sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua dijadikan umatnya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang berhati Allah s.w.t. Tentunya. Seperti biasa. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Membacakan suratul fatihah dengan ikhlas. Dengan kutu, cita-cita kita, hajat-hajat kita, segala yang diinginkan. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin. Kita mudah-mudahan bisa bahagia. Tidak hanya di akhirat. Di bahagia dunia akhirat. Manfaat berkah. Salamat. Amin. Amin. Untuk diri kita, keluarga kita, guru-guru kita, semuanya. Yang berhubungan dengan kita. Mudah-mudahan kita selalu kiasa ada dalam hidungan Allah s.w.t. Dan nabi mautkan dalam keadaan khusnul khatim. Amin. Allah ya Rabbi alamin. Alhamdulillah wa ala kulinatin salihah wa ila hadaratin nabi al-Mustafa Rasulullah s.w.t. Al-Fatiha. 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 Alhamdulillah. Kemudian doa kita dijabah oleh Allah SWT. Jadi seperti itu Ibu ya. Sekarang kenapa di Selasa Siang. Jadi ya itu. Berkat doa dari Ibu semua. Alhamdulillah. Saya sekarang sudah mulai bertugas di Masjid Agung Atin. Mungkin Ibu sudah tahu ya. Dimana Masjid Agung Atin. Di Taman Mini. Kalau yang sudah pernah ke Taman Mini. Ini pasti tahu Masjid Agung Atin. Dan hari wajibnya itu. Yaitu hari Selasa. Jadi barangkali Ibu nanti ketika ke Taman Mini. Di hari Selasa. Atau mampir di hari Selasa ke Atin. Insya Allah di situ. Insya Allah di situ ada saya. Dan nanti bisa ketemu. Bisa ketemu setelah bertugas imam. Di sini. Jadi zuhur asal maghrib Isya sampai subuh Rabu. Itu saya di Atin. Jadi kalau misalkan Ibu mau ketemu. Nanti bisa di. Yang sekitar Jakarta Timur. Insya Allah bisa ketemu di sini. Di Atin. Baik. Kita langsung saja. Mohon maaf. Ada. Ini saya memakai. Handphone Ibu ya. Kebetulan laptop. Nanti manis. 23. Kebetulan laptopnya ini. Masih belum menyala. Jadi mohon di antara Ibu-Ibu yang memakai laptop. Untuk membuka materinya. Ada yang bisa? Nggak ada Ustadz. Nggak ada. Ntar Ustadz. Saya cari dulu. Saya juga cek dulu ini. Insya Allah nanti untuk hancaknya kita mulai lagi selasa depan. Insya Allah. Sudah ada belum? Belum ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Sudah mati kok ini? Sudah mati kok ini? Saya belum mati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita terakhir kita belajar huruf Nun. Sekarang kita menginjak kepada huruf selanjutnya yaitu huruf. huruf Ustadz. Huruf Waw ini terbilang mudah ibu ya. Terbilang mudah ya. Maka dari itu. Makhrudnya di mana? Di infitahu shafatain. Antara dua parut bibir. Waw. Wa. Wi. Wu. Bau. Bau. Wa. Wi. Wu. Bau. Wa. Wi. Wu. Bau. Seperti itu. Selanjutnya ibu ke bawah. Untuk sifat sifat huruf dari huruf Waw yang pertama tentunya jahar ya. Nafasnya ditahan. Wa. Wa. Jangan sampai. Wa. 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 Kemudian rohwah. Suaranya tidak tertahan. Wa. Mengalir. Wa. Wi. Wu. Bau. Wa. 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 Istifalna, wawa, wawa, itu sama ya. Jadi ketika ingin terdengar dengan jelas, artikulasi dari mulut kita itu harus jelas. Wawa, jangan sampai wawa, 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 wajadaka, wawa, wajadaka. Itu kurang-kurang jelas ya. Kemudian istifal, pangkal lidah tidak bertemu langit-langit. Wa, wawi al-alwa, wawa, wummi, wawwi, wainawawikum, wainawawikum, wawawawa. Jadi mohon yang tiga versi itu yang sudah direkam, mulai dari alib, ya sudah lama ya itu, jangan sampai hilang kalau bisa ya. Jangan sampai hilang, terus dilatih. Agar ketika sudah terbiasa dengan latihan tersebut, alib sampai sekarang luar, dan sebentar lagi selesai kita ya. Walaupun nanti kita akan fokus kepada tajwidnya ya. Tajwid sekaligus praktik ya, insya Allah. Kemudian invita. Invitah ini sebagian besar permukaan lidah dan langit-langit terbuka. Wa, wa, seperti a, ba, wa, wi, u, wa, wi, u, ba, wa, bi, wi, bu, u, au, iu, u, u, au, Wa, wa, i, wi, u, 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 u. Itu ya yang contohnya. Kemudian yang terakhir yaitu ismat. Tidak lancar atau hati-hati. InsyaAllah Wa ini mudah Yang penting nanti kita fokus di praktek Kemudian di yang tiga versi tersebut Baik Selanjutnya Kesalahan umum yang sering itu diantaranya Yang pertama Mengucapkan huruf wau tanpa membulatkan bibir Tanpa membulatkan bibir Jadi membaca wawunya seperti ini Wa 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 Itu keliru Itu yang sering Kesalahan umum yang sering dilakukan oleh Para pembaca Wa Harusnya Wa Wa Memonyongkan bibirnya Wa Wa Wi Wu Bau Nanti kita lihat gambar di bawah Kemudian Mengucapkan huruf wau menjadi Wah Wah Sehingga yang kedua ini Tentunya Terdengar Terdengar seperti ada Hamas Hamas Wa Wih Wu Wa Wajada Wa Wajada Kavala Fahada Seperti itu Kemudian yang ketiga Mengucapkan huruf wau bertajdid Dengan Gunnah Atau ditahan lama Itu tidak boleh Itu kesalahan tiga umum ini Yang harus Ibu Hindari Harus ibu hindari InsyaAllah karena wau ini Mudah InsyaAllah Baik Selanjutnya ibu Mohon maaf Ke paling bawah Paling bawah Lagi Nah Perhatikan gambar berikut ibu ya Asyafatayin ini Termasuk Wow ini huruf Termasuk Asyafatayin Dua bibir Makhruj Asyafatayin Nah ini Dimonyongkan Ustaz Video ustaz Tidak muncul ya Muncul ibu Muncul kan ya Ibu ya Sudah ada ya Iya Nah Bisa perhatikan Disitu Memonyongkan Dua bibir Dan Menaikkan Pangkal lidah Itu simulasinya Bibirnya seperti itu Wa 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 Wajadaka Dha Wa Wal Asr Wal Asr Wal Asr Kemudian Was Shamsi Waduhaha Wal Qomari Iza Talaha Wal Nahari Iza Jallaha Jadi Huruf Per-huruf Tentunya Harus Jelas Makanya Saya tidak akan Bosen Mengingatkan Ibu Untuk Khusus Kajian Selasa Ini Yang Dikedepankan Itu apa Kejelasan Jelas Dari Artikulasi Kemudian Dari Pengucapan Huruf Walaupun Ibu Tidak Mengetahui Secara Detail Bahkronnya Bahasa Arabnya Misalnya Disini Invitahu Shafatayin Itu apa Misalkan Kemudian Sifat-sifat Huruf Dari Salah Satu Huruf Itu Apa Saja Walaupun Tidak Hapal Tapi Dasarnya Sudah Tahu Lalu Kita Praktikan Ketika Dipraktikan Ini Ini Menjadi Wajib Dan Harus Bagaimana Kita Harus Membaca Al-Quran Dengan Tartil Dengan Bagus Dengan Orotil Quran Tartila Kualitasnya Yang Bagus Tartila Disini Seperti Itu Berikut Diatasnya Ada Contoh Potongan Potongan Ayat Di Dalam Al-Quran Wabila Wabila Kemudian Wajabat Wajabat Jangan Sampai Wajabat Wajabat Tidak Dimonyongkan Wajabat Wajabat Jadi Jangan Malu Untuk Dimonyongkan Wajabat Wahidah Wabah Khalaqat Wahidah Kemudian Wiz Ra Wiz Ini Waw yang Kasrah Juga Sama Tetap Dimonyongkan Dulu Wiz Wiz Ra Wildan Wikara Kemudian Sekarang Waw yang Bertomah Apalagi yang Bertomah Itu harus Di Memonyongkan Dua bibir Wu'idah 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 Kemudian Wukila Wukila Wufiyat Kemudian Waw yang Bersukun Ini Dihukumi Menjadi Madlin Mawila Mawila Jangan sampai Mawila Mau Jangan sampai Tetapi harus Mawilas Mawila Kemudian Kemudian Fawqahum Fawqahum Jangan sampai Fawqahum Jangan sampai Terdengar O Kemudian Mawku Maw Mawku Funa Dan Terakhir Seperti itu Itu adalah Contoh-contoh Potongan-potongan Ayat Kemudian Apa namanya Ilustrasi Bibir kita Seperti itu Jadi Secara sempurna Waw itu Seperti itu Memonyongkan Dua bibir Kemudian Menaikan Pangkalidah Seperti itu Baik Ke atas lagi Ibu Satu lagi Iya Baik Di sini Sebelum dilanjut Ada pertanyaan Terkait Waw Insya Allah Sudah faham Ibu ya Saya tidak Terlihat secara jelas Karena saya pakai HP ini Bagaimana Ibu Navita Ibu 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 Nani War Ini Ada pertanyaan Yang lainnya Silahkan Ada yang masih Belum paham Setelah Waw Grup apa Saya Ijin bertanya Ustaz Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau Waw itu Kalau misalkan Di awal Ayat Kita Monyong Dulu Mulutnya Apa Dari posisi Tidak Monyong Apa Langsung Monyong Dulu Baik Iya Itu saja Ibu Iya Jadi Untuk Apa namanya Langkahnya Yaitu Memonyongkan Dulu Wa Wa Al-Asr Itu sudah Otomatis Itu Wa Al-Asr Wa Sebelum Wa Sudah Dimonyongkan Kalau Kalau Enggak Monyong Dulu Wa Wa Duha Itu Apa Namanya Jadi Kayak ada Awalan Ya Ustaz Iya Awalan Dan Tanggung Juga Keliru Keliru Wa 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 Jadi Tidak Tidak Apa Namanya Tidak Sempurna Huruf Sedangkan Disitu Dimonyongkan Jadi Monyong Dulu Baru Wa Wa Wui Sama Sebelum Kewi Sudah Sudah Monyong Wui Wu 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 Bawwa Biwi Buu Bawwa 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 Biwi 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 Buu 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 Kalau kita Tanpa Monyong Itu Bakal Susah Bawa Biwi Ditanggung Buu Buu Bawa 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 Baru Monyong Kan Tidak Monyong Baru Monyong Itu Tidak Susah Maka dari itu Langkahnya itu Memonyongkan Dulu Al Wa 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 Min Wa 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 In Wa Wa Wikum Wa W W W Bau Bau Jangan Sampai Bau Atau Jangan Sampai Bau Bau Wau 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 Wani Wau Namin Al Muni Wau Wani Wau Sebenarnya Itu Pas Wau Wau Itu Pendek saja Tidak boleh ditahan Kalau di dalam Al-Quran Tadi makanya itu Di poin ketiga Kesalahan umum Tidak boleh Huruf Wau Burtasjid Dengan guna Ditahan lama Tidak boleh Wau Wani Wau Namin Al Muni Mau Wau Wani Waa Seperti Itu Al Wau Yang Ketemu Wau Itu Tidak lama Ya Pak Ustaz Lama 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 Ini Kalau yang sebelumnya Bukan Nun Betul Selain huruf Nun Itu Tanpa Guna Jangan ditahan lama Ya betul Tanpa guna Wau Yang bertasjid Kemudian Sebelumnya Itu Selain huruf Nun Tapi betul Itu ditahan Wau Wau Wani Wau Namin Al Muni Mau Wau Wani Waa Jadi Jadi diingat Tadu saya Ya Terima kasih Ibu Seperti itu Ustaz Mau tanya Silahkan Ini Saya sering Mendengar Ada Yang Baca Yang Di tengahnya Ada huruf Wau Misalnya Begini Betul Nggak Itu Bacaannya Duna Pakai Gitu Itu Kalau Pakai Ay Dima Alimun Betul Nggak Itu Itu Bahasanya Kalau Di Dalam Belajar Al-Quran Namanya Tawalud Apa Tawalud Ibu Tebal Terlalu tebal Memantulkan Memantulkan Tawalud Itu Memantulkan Kurang Kurang tepat Ada yang Lebih tepat Berlebihan Berlebihan Betul Ibu Nani Warotini Itu Jika saya Menyebutkan Ibu Nani Warotini Itu Tawalud 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 Ini Berlebihan Tidak Boleh Tidak Kemudian Tidak Boleh Tetapi Untuk Untuk Apa Namanya Untuk Pemula Itu Tidak Apa Jadi Tidak Apa Tetapi Memang Harus Dari Awal Itu Harus Fondasinya Harus Kuat Jadi Tawalud Ini Berlebihan Ini Harus Dihindari Memang Dari Awal Makanya Tegas Kalau Di Pondok Ketandren Kemudian Di Saudi Atau Dimana Saja Ketika Belajar Al-Quran Salafi Dengan Guru Langsung A'u'zu Billahi Minash Shaitanir Wajim Dari Pondasi Awalnya Kesanannya Akan Mudah Kemudian Kita Akan Lancar Bacaannya Kemudian Kita Akan Terbiasa Dengan Ayat-ayat Yang Ghorib Ayat-ayat Yang Susah Kita Ketemu Pasti Ayat-ayat Ghorib Itu Jadi Hindari Tawalud Seperti Itu Ibu Mudah-mudahan Bisa menjawab Syukran Ustaz Alhamdulillah Ada Lagi Sepertinya Tidak 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 Baik Kita Akan Praktek Surat Surat Wat Duh Silahkan Untuk yang tiga versinya Mungkin nanti bisa dilihat lagi Tetapi Sebelum Madhu Saya akan Bacakan Tentunya Yang tiga versi Ini Baik Au Iw U U Apa namanya Bomah ketemu Wasukun Itu sudah otomatis Mad asli U Jangan U Jangan Jangan Sampai Ke Iw U U Bukan U U Wa Wi Wu Aw Iw Wi U U U Baik Versi yang pertama Hati-hati Terus Kehati-hatian Harus Diutamakan Juga Dan jelas Dikeluarkan Suaranya Wawi Wubau Wawi Wubau Jelas U U Jangan U Langsung U U Waw Wani Waw Naminal Muni Mawi Wawi Waw Itu versi Pelang-pelangnya Bareng Tanpa Dionkan Keluarkan suaranya Biar Apa namanya Semangat Satu Dua Tiga Wawi 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 Wubau Waw Wani Waw Naminal Muni Mawi Waw Wani Wa Seperti Seperti itu Yang kedua Yang kedua Versi yang kedua Baw Wawi Itu versi yang kedua bareng, tanpa di on-kan. Keluarin suaranya. Mungkin saya terlalu rendah ya, untuk suara ibu-ibu, kenceng. Seperti itu ya. Satu, dua, tiga. Baik, itu versi yang kedua. Versi yang ketiga. Perhatikan baik-baik. Bisa ke bawah, ibu, layarnya. Baik, terima kasih. Nah, ini jangan ditahan di situ. Dengan terlalu lama. Tetapi penuh saja. Alwawu wa'u'um mi'u wa'u'i wa'u'i wa'i na'u wa'i kum. Wa'i na'u wa'i kum. Wa'u wa'u wa'u. Itu pendek di situ Seperti itu Silahkan Yang ketiga bareng-bareng tanpa joankan Satu, dua, tiga Baik Kita Silahkan Yang versi tiga Itu kan Wow Mati ketemu dengan Tasjid juga Itu panjang gak? Yang mana? Versi tiga Wow Wow Ada ketemu Tasjid Wow Oh iya Itu pendek Oh tetap pendek Gak dipancangin ya? Ya itu pendek Terkecuali Sebelumnya Nun Miu 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 Yang terakhir ya? Itu pun ditaharnya ya Yang panjang ya Gimana ibu? Ya ditaharnya ya Ya Yang panjang Ditaharnya pas Miu Nah kalau yang dibawa Itu pendek Kalau dipraktekan di dalam Al-Quran Ada di surat Imran Kalau tidak salah Di 189 Atau 88 Yang bunyinya seperti ini Itu ada Wow Mati Kemudian Kemudian setelahnya itu Ada Wow Bertasjid Itu Gak boleh ditahan lama Tanpa guna La tah sabun Al-ladhina Yafra'una Bima Atau Wa yuhibbuna Ayyuh Madu Bima Lam Yaf'anu Dan seterusnya Enak Baik, kita akan praktek Surat Surat apa Ibu? Surat Surat tanah Surat tanah Surat abduha Abduha Saya belum bisa Lihat apa namanya Presensi Kehadirannya yang membaca Sudah ada di chat? Belum? Belum ada Ustaz Baru sedikit ya Ya bisa di share Sebentar Saya Saya bisa bantu Ya, mohon maaf Ibu Ya, tidak apa-apa Untuk pertama Bentar ya, saya buka WA dulu Bukti Umi Uwis Aminah, silakan Ibu Uwis Aminah, silakan Surat abduha Full Terima kasih Assalamualaikum Mohon pembimbingannya Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullah Silakan A'udhu billahi minash shaytani rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa al-duha Wa al-layli ida saja Ma wa da'aka rabbuka wa maqala Wa al-lal-akhiratu khairul laka minal-uula Wa al-la saufa yu'atika rabbuka patardu Alam ya jidda sajid Alam ya jidda ka yatima Alam ya jidda ka yatima Wa wa jadda ka do Alam ya jidda ka yatima Yang sampai mantul Alam ya jidda ka yatima Alam ya jidda ka yatima Fa awa Bukan apa Bukan apa Khol kholah ya Izar syafawi Alam ya jidda Mim itu bukan huruf khol kholah Eh bukan Alam ya jidda ka yatima Fa awa Nah sepuluh Wa wajadda ka do Alam fa hada Okay Wa wajadda ka aila Fa awa Na Wa ammal yatima Fa la taqhar Wa ammasaila Fa la tanhar Wa amma Bi ni'mati Rabbika Fa haddis Baik 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 catatannya untuk Ibu Ada beberapa huruf Mad asli Bukan huruf Ada mad asli yang Agak kepanjangan dikit 2-2 Harokat setengah Atau 2-3 per 4 itu Seperti Wa wajadda ka do Alam Fahada Itu ujung-ujungnya Dari Wadduha Sampai Yang ini Wadduha Berharokat semua ya Betul Itu diperhatikan